Selamat malam Tentang persekutuan pribadi Kita tahu Tuhan Yesus meneladani Memberikan contoh Bagaimana dia juga bersekutu dengan Bapaknya Dengan cara dia bangun pagi Menjumpai Bapaknya Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu? Menyamakan persepsi Menyamakan frekuensi Menyamakan hati Menyamakan pikirannya dengan Bapak Itu tujuannya Dalam persekutuan itu Di luar itu Kalau masih kebawa Motivasi-motivasi yang lain Ya dalam tanda kutip Kanda mengajukan proposal Atau Membawa beban-beban hidupmu Kepada Tuhan Nah Itu kadang-kadang yang mengotori Kita tahu semuanya telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kita Asal Anda punya iman Semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bisa terjadi Dan Anda alami di dalam kehidupan Anda Ya Nah Sekarang tugas kita cuma satu Datang kepada dia Menyatu dengan dia Ya Menyatu dengan dia Jadi ini semacam blender gitu ya Anda dimasukkan dalam satu Satu blender ya Nah Lalu diputer Diancurin bareng-bareng ada di situ Nah Unsurnya nanti Menyatu ada di situ gitu loh Ya Sehingga Kehendak kita ini lama-lama hilang Sehingga kehendak Bapak itu yang akan terjadi Di dalam kehidupan kita Nah Sudara Selain kita bisa menyamakan Keinginan kita Rencana kita Kehendak kita dengan dia Ada keuntungan lagi Di dalam persekutuan ini Ya Kita akan diubah Menjadi serupa dengan dia Amin Nah Itu hasil sebuah persekutuan Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Kita akan diubah menjadi sama dengan Tuhan Nah kita mengatakan Ya Orang yang bersekutu dengan Tuhan Akan menjadi sama seperti Tuhan Kalau orang bersekutu dengan duit Nanti wajahnya akan sama seperti duit Anda ya Nah Kadang-kadang kena devaluasi Ya Naik turun nilainya Ya Nah sudara Tapi Tuhan itu tetap Untuk selama-lamanya Jadi sudara Anda akan mengalami Sebuah cloning Ketika Kita Mengelakukan Persekutuan pribadi dengan dia Ya Semakin lama Hidup kita diubah Jadi proses cloning itu disini nih Kalau anda tidak pernah punya waktu untuk Tuhan Anda tidak bisa diubah menjadi sama seperti Tuhan Ya Nah Jadi ini cara yang dipakai oleh Allah Saya ulang sedikit ya Yang ini akhir dari tadi malam Kini aku memakai caraku sendiri untuk mengubah manusia Yakni dengan memberi anakku menjadi manusia agar ia dapat menyamai manusia Dan setelah ia menyelesaikan semua kewajibannya kepadaku Aku menaruh roh anakku ke dalam semua pengikutnya Untuk mengubah karakteristik mereka seluruhnya menjadi serupa dengan gambarnya Itu satu-satunya cara untuk membuat manusia mampu menuruti segala kehendak dan keinginanku Kesanggupanmu mengikuti kehendakku tak pernah datang dari kekuatanmu sendiri Tetapi hanya melalui anakku Ini katalah Bapak Maksudnya melalui Tuhan Yesus Ya Engkau tak akan pernah mampu melakukannya Kalau bukan anakku yang melakukannya di dalammu Ya Nah Ia akan meminta engkau makin bekerja sama dengannya Sedemikian rupa hingga engkau seperti tak berarti apa-apa Agar anakku menjadi segalanya Jadi Tuhan Yesus meminta kita untuk bekerja sama Ya Supaya apa? Kehendak itu ya Terjadi sedemikian rupa Sehingga seperti tak berarti apa-apa Agar Tuhan Yesus itu menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita Nah Bapak katakan lagi Aku ingin melihat ketahatan anakku menampakkan diri di dalam setiap orang yang telah kupilih menjadi anakku Benar Aku memang melakukan proyek kloning roh anakku di dalam semua orang Tentu saja ada variasi dan perbedaan-perbedaan karena aku telah melenyapkan seluruh keperibadian mereka Tapi mencampurnya dengan penampilan anakku Nah pencampuran dilakukan dengan penundukan diri anakku Bahkan aku juga harus menundukkan rohku sendiri terhadap roh anak-anakku agar terjadi kelahiran baru Tetapi kemudian mereka kupimpin untuk menundukkan diri mereka kepada kehendakku Itu yang terjadi di dalam diri orang percaya Kerusakan yang terjadi di dalam manusia membuat hidup mereka sama sekali tak berharga di hatiku Namun aku mengasih semua rohku di dalam mereka Aku ingin semua roh itu nantinya kembali kepadaku Aku membeli mereka kembali dan mendaur ulang menjadi ciptaan baru Semua kulakukan sendiri Namun aku yakin bahwa ini benar-benar akan berhasil Ini adalah pesan daripada Allah Bapak Yang perlu kita pahami bagaimana dia mau mengkloning kita di dalam Tuhan Yesus Supaya kita dibawa kepada Bapak Nah pesannya lagi Bapak katakan Anakku ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang Itu satu-satunya cara beroleh selamat Mau dan membiarkan aku melakukan perubahan-perubahan di dalam mereka Biar mereka mengerti prosesnya dan bekerja sama dengan aku Nah saudara, jadi proyek di RTM ini sebenarnya apa? Mengubah setiap orang-orang yang kecemplung di dalam wadah RTM ini Targetnya cuma satu Anda harus mencapai satu titik Menjadi serupa dengan Yesus Jadi bukan mengejar kesuksesan Bukan mengejar popularitas Bukan mengejar tahta Bukan mengejar posisi Tapi bagaimana kita sedang berlomba siapa lebih cepat untuk diubah menjadi serupa Dengan Tuhan Yesus Nah saudara, kekuatannya untuk kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan dia ini Bukan karena Anda bisa Bukan karena saya bisa Ya Karena Yesus Makanya kita harus mengandalkan dia Kita harus berkolaborasi Kita harus kerjasama dengan Tuhan Yesus Ya Nah ketika Anda mulai bekerjasama dengan mengikuti pattern pola yang telah Tuhan Yesus ajarkan Saya percaya saudara Proses cloning itu tidak akan lama Kita akan mengalami cepat sekali perubahan di dalam kehidupan kita ini Kenapa? Karena 1 Yohanes 3 S9 Ya Benihnya sudah diberikan kepada kita Setiap orang yang lahir dari Allah Tidak terus menerus berbuat dosa Sebab benih ilahi Tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Amin Disini kita dintaskan dari sistem aturan hukum torat Sekarang kita membuat masuk dalam ranah hukum anugerah Anugerah itu apa? Anugerah itu berjalan sesuai dengan kerelaan dari diri kita Allah rela memberikannya Anda juga rela untuk menerima dan berubah seperti apa yang dia mau lakukan di dalam kehidupan kita Amin? Nah Tapi kalau torat beda Torat itu pasti dipasang aturan ini aturan itu dan sebagainya ya Walaupun mungkin masih ada ya Ada tata tertibnya dalam pelayanan Dalam apa dan ini Tapi itu hanya sebatas untuk apa ya Kerangka untuk supaya kita tidak Sonong boy seperti itu ya Nah Tapi Lebih daripada itu Setiap anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah Sekarang benih ilahi itu ada di dalam hidup kita Percayai Ada benih Yesus di dalam hidupmu Saya ingat dua tahun lalu ya Dua tahun atau tiga tahun lalu pak Ya Dua tahun lalu Mengadakan Natal ya Di sekretariat itu Saya ambil tema ya Yesus terlebih besar Ya Nah Jadi bagaimana caranya kita membesarkan Yesus itu Yesus yang ada di dalam diri anda itu Harus bertumbuh Ya Dia semakin bertambah Andanya semakin berkurang Sehingga manifestasi daripada Yesus itu semakin nyata di dalam kehidupan anda Kita belajar dari Maria Ya Ibunya Yesus Dia pernah mengandung Yesus Dia membesarkan dan mengasuh Yesus Sampai menjadi Seseorang yang berguna Dan Menjadi panutan guru pengajar Itu Itu karena asuhan daripada Maria Maria saudara Ya Nah saudara Kita juga begitu Ketika kita menerima benih ilahi itu Benihnya ada di dalam diri anda Anda sedang mengandung Benih itu bicara mengandung Nah Jangan mengandung terus Mengandung itu ada batasannya Betul Kalau orang mengandung lebih dari 10 bulan dipertanyakan Mesti cepat-cepat pergi ke dokter Paling lama 9 bulan 10 hari ya Nah orang mengandung Nah kalau udah kelewat seperti itu ada apa nih Ya Nah ditanyakan gitu Harus melahirkan Yesus Melahirkan Yesus Mulai muncul karakter-karakter Yesus Dalam kehidupan kita Jangan hanya Anda merasa Yesus ada di dalam diri Anda Tapi manifestasinya harus mulai muncul Dalam pikiran perkataan dan Perbuatan kita Dan itu mulai mengembang Saudara Bukan Yesus yang kecil terus Yesus itu semakin besar Semakin besar Disukai oleh manusia Dan berkenan di hatinya bapaknya Wow Luar biasa ya Jadi Yesusnya yang besar itu nanti akan memubah kita Ya Hidup anda nanti saudara Akan mengalami suatu dampak transformasi Perubahan yang luar biasa Ini akan dikerjakan oleh bapak sendiri Melalui mengkloning anaknya di dalam diri anda Jadi sudah ada benihnya Kalau kita dituntut untuk menjadi sempurna Seperti bapak kita di surga Adalah sempurna Itu bukan sesuatu yang Keterlaluan Tapi apa? Ini memang benar-benar bisa terjadi Kerinduan bapak itu Sudah dimodali dulu dari hidup anda Anda bisa menjadi sempurna Karena benihnya sudah ada Benih mangga Ditanam Nanti akan Tumbuh Jadi pohon mangga Bukan? Berbuah mangga Amin? Benih rambutan Ditanam Jadi pohon rambutan Buahnya buah rambutan Pohon duren Ditanam Jadi pohon duren Eh buah duren ditanam Jadi pohon duren Nanti buahnya buah duren Amin? Benih Yesus Ditanam di dalam diri anda Tumbuhnya jadi apa? Jadi pohon Yesus Bukan? Manusia Yesus Ya? Nah Nanti akan berbuah Ada karakter Yesus Yang nampak di dalam kehidupan anda ini Karena benihnya Sudah diberikan kepada Kita semuanya Amin? Nah Oleh sebelum itu Sudara Dia mau Kita Menjadi Sempurna Amin? Katakan Sempurna Ya Sempurna Sekarang pertanyaannya Selanjutnya bagaimana Bertumbuh menjadi sempurna Seperti aku Ya kata bapak Ya Bagaimana Menjadi sempurna Seperti bapak Itu bagaimana Ternyata Ternyata Sudara Bapak bilang begini Termin Adalah sarana Untuk memperbaiki Penampilan seseorang Sebelum ia jumpa Dengan Masyarakat Amin? Ya Anda tahu nih Khususnya ibu-ibu nih Ya Saya percaya Yang namanya perempuan Pasti gak bisa lepas dari cermin Ya Itu harta yang sangat berharga Habis mandi Dia make up-an Semuanya Yang dicari apa? Cermin mana? Cermin mana? Ya Kalau cermin gak ada Sudara Wah Sudara ya Nah Ini Nanti Membuat dia Akan Apa ya Membuat dia gak pede Dalam tampil Seperti itu Karena apa? Cermin ini sangat berjasa Bagi seorang perempuan Khususnya Ya Karena apa? Dengan dia bercermin Dia bisa melihat Keadaan dirinya Ya Dari sebelum dia pakai make up Sampai dia selesai Pakai make up Amin? Ya Ketika belum pakai make up itu Aduh Ya Mungkin mukanya berminyak-minyak gitu ya Mulai ditempel sana Tempel sini Pakai dempul apa Dempul apa gitu ya Nah Mulai pakai Cat apa Aisido Aisire Aisire Airemi Atau apa Pokoknya gitu ya Nah Sudara Pokoknya semuanya Dipakai Bipinnya Ginca Pakai lain macam Wah Setelah itu Dia mulai Ya Mengajak Mengamati wajahnya Di dalam kaca itu Aduh Ini alisnya tadi Ketambahan Kepanjangan nih Gapus dulu Gapus dulu Gapus dulu Ini kayaknya lipsticknya Terlalu merah ini Gapus dulu Ganti yang warnanya Ijo atau apa Begitu ya Nah Supaya apa Cocok Matching Ini bajunya Bagaimana nih Apalagi kalau Mau keundangan Orang keundangan itu Sepertinya Bagi perempuan Ini kontes Siapa paling keren Siapa paling cantik Ada disini ya Nah Padahal sebenarnya Kita mau nonton Pengantannya ya Tapi ibu sendiri Itu merasa Wah Juga harus tampil Nah Kadang-kadang Bapak-bapak itu Harus menyediakan Spare waktu ya Kalau Menunggu istrinya Ya Ibu-ibu Kalau dandan Berapa lama Eh Berapa lama Minimal Dua jam Satu jam Sudah keberit-berit ya Dua jam Dandan Seperti itu Kenapa dia rela Lama-lama Di depan cermin itu Demi sebuah penampilan Ya Demi sebuah penampilan Dia rela Lama-lama Di depan cermin itu Ya Untuk apa Memoles Menggambari Mukanya Wajahnya itu Supaya Sempurna Supaya Cantik Dan kalau sudah Pantes gitu Nanti dia keluar Kita ada perasaan Apa ya Aman ya Secure gitu loh Ya Nyaman Aman gitu Ya Jadi orang Dilihat orang itu Dia gak risih Malah dia seolah-olah Lihatin gue dong Ini hasil gue Dua 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 hari Dua jam nih Di depan cermin Lihatin dong Lihat dong Alis saya bagaimana Walaupun gak ngomong Itu suara hatinya Pasti Amin Ya Ibu-ibu pasti Pasti merasakan Gini Kenapa saya gambarkan Seperti ini Ini bukti Dan Allah Bapak juga Memakai Ilustrasi ini Cermin Ya Dikatakan tadi Adalah sarana Untuk Memperbaiki Penampilan Seseorang Sebelum Ia Jumpa Dengan Masyarakat Apa artinya Secara rohani Ya Secara rohani Engkau harus datang Dan melihat dirimu Di hadapanku Dan mau Aku koreksi Akan aku tunjukkan Semua kesalahanmu Dan sediakan diri Untuk rela Dan mau diubah Nanti roh kudus Nanti roh kudus akan Melakukan Perubahan Perubahan Di dalam Hidup anda Amin Nah Jadi Secara rohani Cermin itu Adalah Allah sendiri Anda datang Bersekutu Dengan dia Ada di hadapannya Dan ketika Anda ada di hadapan Dia Apa yang dilakukan Oleh Bapak nanti Dia akan koreksi Anda Kamu kurang ini Kamu kurang itu Ya Kamu harus mengejar ini Kamu harus mengejar itu Lakukan ini Lakukan itu Dan anda harus Rela Untuk dikoreksi juga Kalau ada Kesalahan-kesalahan Di dalam hidup anda Ya Ketika anda berhadapan Dengan cermin Lalu anda bikin Alis tadi Kepanjangan tadi Cermin itu Mengkoreksi bukan Eh Alismu Kepanjangan Betul Apa anda Dulang Biarin Gitu ya Enggak Ketika anda Menghadap cermin Memang anda Mau dikoreksi bukan Anda Mau tahu Kalau ada Yang kurang Bener Aku Mau Dandanin Kalau itu Enggak Pantes Aku Akan Hapus Dan Aku Akan Bikin Ulang Lagi Betul gak Kerinduannya Kan seperti itu Hal yang sama Ketika kita Menghadap Bapak Bersekutu Dengan dia Di dalam Hadiratnya Di depan Tahtanya Yang kudus itu Nanti Bapak juga akan Membuat penilaian Di dalam hidup anda Amin Ketika dia Menegur anda Jangan marah Anda Berterima kasih Terima kasih Bapak Engkau Tunjukkan Kesalahanku Ya Aku Mau Berubah Nah Orang-orang Yang semacam Seperti ini Ini adalah Orang-orang Yang gampang Untuk Diubah Supaya Jauh menjadi Lebih baik Dalam kehidupannya Nanti Roh kudus Yang memang Ditaruh Di dalam diri anda Dia akan Melakukan Transformasi Perubahan Demi perubahan Di dalam hidup anda Ingat Salah satu tugas Daripada roh kudus Adalah Menuntun kita Kepada Seluruh Kebenaran Amin Jadi anda akan Dituntun Kepada seluruh Kebenaran Selain dia juga Akan menyatakan Kesalahan Kesalahan Itu Amin Nah Sudara Bagaimana kita Bertumbuh Dan kita Berubah Dengan cermin itu 1 Korintus 13 Ayat 11 Sampai ayat yang ke-12 Mari kita baca Sama-sama Ayat ini Ketika aku Kanak-kanak Aku berkata-kata Seperti kanak-kanak Aku merasa Seperti kanak-kanak Aku berpikir Seperti kanak-kanak Sekarang Sesudah Aku menjadi Dewasa Aku meninggalkan Sifat kanak-kanak itu Karena sekarang Kita melihat Dalam Cermin Suatu Gambaran Yang samar-samar Tetapi nanti Kita akan melihat Muka dengan muka Sekarang Aku hanya mengenal Dengan tidak sempurna Tetapi nanti Aku akan mengenal Dengan sempurna Seperti Aku Sendiri Dikenal Ya Paulus itu Luar biasa Dia selalu Bertumbuh Di dalam dirinya Kenapa Dia mau diubah Oleh Tuhan Ya Makanya dia berkata tadi Ketika aku Kanak-kanak Aku berpikir Seperti kanak-kanak Aku merasa Seperti kanak-kanak Pikiranku Seperti kanak-kanak Sekarang Sesudah Aku menjadi Dewasa Pikirannya Berubah Ya Berubah Tidak lagi Seperti kanak-kanak Bagaimana Supaya kita Tidak berpikir Seperti kanak-kanak Itu Satu Meninggalkan Sifat Kanak-kanak Itu Ya Kita rela Meninggalkan Sifat Kanak-kanak Itu Sudah Sifat Kanak-kanak Itu apa Kolokan Tahu kolokan Ya Kolokan Manja Ya Itu Sifat Kanak-kanak Tidak Mandiri Tuhan Mau Bangun Anda Sampai Anda Mandiri Ya Nah Bisa Berdiri Di atas Kakimu Karena Anda Melihat Contoh Patron Di depan Anda Yaitu Bapak Itu Sendiri Anda Dijadikan Kuat Oleh Dia Karena Kekuatannya Diimplantasikan Kepada Kita Semuanya Nah Orang yang Kolokan 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 Itu Biasanya Tidak akan Berubah Di dalam Kehidupannya Usia Boleh Nambah Tapi Sifat Kolokannya Masih Ada Melekat Disitu Nah Kalau Bapak Sudirah Melihat Ada Orang Sudah Dewasa Masih Kolokan Itu Kan Gemes Alah Bapak Juga Sama Ditinjau Dari Sudut Waktu Kamu Seharusnya Sudah Menjadi Pengajar Tapi Kamu Masih Terus Ya Kalau Mengkonsumsi Makanan Milihnya Susu Terus Saja Makanan Makanan Yang Lembek Yang Sudah Dicerna Oleh Orang Lain Gak Mau Mencari Sendiri Dengan Tuhan Ya Apa Apa Tanya Pak Gidon Pak Gidon Tolong Tanyain Tuhan Ya Pak Gidon Pak Gidon Tolong Doain Doain Nah Itu Salah Satu Sifat Kanak Kanak Ya Nah Itu Salah Satu Sifat Kanak Kanak Anda Mau Terus Kanak Kanak Kalau Anda Itu Kalau Itu Keinginan Anda Mau Diperlakukan Seperti Itu Dengan Senang Hati Saya Lakukan Tapi Konsekuensinya Anda Tidak Bersambung Tidak Bersambung Saya Tidak Mau Doain Orang Bukan Kalau itu Pilihanmu Untuk Terus Mau Didoain Seperti itu Tidak Mau Bertumbuh Punya Pengalaman Dengan Tuhan Ya Silahkan Saya Lakukan Saya Doain Tapi Anda Tidak Tidak Pertumbuh Saya yang akan bertumbuh Karena apa? Saya yang mengerjakan kasus Anda Saya yang punya pengalaman dengan Tuhan Anda tak pernah punya pengalaman dengan Tuhan Ayo mulai berubah cara berpikirnya Jangan berpikir seperti kanak-kanak Jangan memiliki perasaan seperti kanak-kanak Amin? Berubah Tinggalkan sifat kanak-kanak itu Untuk Anda menuju pada sebuah kedewasa Kedewasaan Amin? Yesus itu harus semakin besar di dalam hidup Anda Bertumbuh di dalam dia Caranya sama Ngerti Tuhan Amin? Anak-anak itu selalu maunya dimengerti Tuhan ngerti saya dong Gitu ya Padahal Tuhan juga bilang Kapan kamu ngerti saya? Ya Siapa disini mulai mengerti Tuhan? Siapa disini mulai mengerti Bapak? Siapa mulai mengerti hatinya Bapak? Kalau Anda terus menerus mau minta untuk dimengerti keadaanmu Anda tak akan pernah mengerti Tentang Bapak Tentang Tuhan Yesus Dan tentang Roh Kudus Kunci pertumbuhan adalah Meninggalkan Sifat Kanak-kanak Amin? Nah Satu pertanyaan lagi Sebenarnya Anda sama Tuhan Itu penting mana sih? Anda sama Tuhan itu penting mana? Kalau dijawab begitu pasti bilang penting Tuhan ya Penting Tuhan ya Nah Kalau dia yang penting Siapa yang diutamakan? Siapa yang dicari? Anda cari Tuhan Dia sudah cari Anda Sudah ditemukan Anda Dibawa di dalam hadiratnya Ya Di dalam keselamatan itu Ada jaminannya Sekarang di dalam anugerahnya ini Apa yang kita lakukan? Mencari kebenaran itu Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan kepadamu Ayo rajin-rajin Menghadap cermin Menghadap Bapak Dengan hati Relah Untuk Dikoreksi Amin Datang kepada Bapak Dengan hati Siap Untuk Dikoreksi Kalau Bapak bilang Masih ada salah Di tempat ini Thank you Terima kasih Aku mau berubah Tapi aku gak bisa berubah Tuhan Aku gak bisa berubah Bapak Memang kamu gak bisa berubah Nanti roh kudus Yang akan mengubahmu Amin Asa kau mau Diubahkan Tapi ketika anda ditegur Dinyatakan salah Anda berdalih Tuhan gak bisa berbuat apa-apa Ya Nah saudara Ayat berikutnya 2 Korintus 3 Ayat yang ke-18 2 Korintus 3 Ayat ke-18 Kita semua mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak Terselubung Karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka Kita Sedang Diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin Besar Amin Anda harus percayai Kebenaran firman ini Karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka Kita Sedang 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 Amin Ini berlaku Progres bagi kita semuanya Sedang diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin besar Saya melihat Beberapa orang Selama Zoom meeting Ini khususnya ya Ada orang-orang yang setia Kalau saya lihat absensinya Nah kapan pak saya di absen Di foto itu Ya Itu sebenarnya absensi Saudara bagi saya Saya mau melihat Kehadiran bapak ibu saudara ya Ya Di situ Itu foto-foto itu Saya kumpulkan Ya Ini datang dari awal sampai gini Yang mana yang rajin Seperti itu ya Nah Orang-orang yang rajin Dengar Dan saya mulai melihat Mulihat di wajahmu Kemuliaan Tuhan Ya Dari wajahnya pertama Kusut Gitu ya Ya Lesu gitu ya Lama-lama sudah kayak Distrika itu Sekarang licin Ya Sekarang sumringah Ya Ya Beda Ya Ada pertumbuhan Ya Dari pertanyaan-pertanyaannya Kadang-kadang waktu kita Mengadakan diskusi Dan tanya-jawab gitu ya Awalnya pertanyaannya itu Hanya sekitar ego-nya saja Butuh pembelaan Butuh pembenaran Ini dan itu Ya Mulai sekarang berubah Pertanyaannya Tidak mengarah kepada Kebutuhan pribadinya Tapi lebih Ke arah Bagaimana Saya lebih Untuk bisa Bertumbuh dengan cepat Dari situ Saya bisa melihat Sebuah pertumbuhan Dalam diri Bapak Ibu Saudara Selama kita kumpul Walaupun dalam Zoom meeting Seperti ini Ada perubahannya Ketika Firman itu Disampaikan Firman itu Juga cermin Bagi kita Bukan Nah Firman itu Mengubah Firman itu Juga Mengoreksi Dan pastikan Bapak Ibu Saudara Seperti apa yang Dikatakan oleh Paulus tadi Maka kita Sedang diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam Kemuliaan Yang semakin Besar Amin Anda semakin Mulia Bukan semakin Hina Nanti Anda melihat Ketika Tuhan Anda besarkan Masalahmu Menjadi kecil Ketika Masalahmu Anda besarkan Tuhanmu Menjadi kecil Amin Terus saja Cerita tentang Masalahmu Yang besar Nanti Kuasa Tuhan Itu akan Semakin kecil Di dalam hidup Anda Tapi kalau Anda menceritakan Tentang Kemuliaan Kuasa besar Mengalami Kemuliaan Dalam hidup Anda Masalah itu Akan menguap Dengan sendirinya Masalah itu Ibaratnya Seperti bayangan Betul gak Semakin Anda Lari Semakin Anda Kejar Dia juga Ikut lari Betul Siapa bisa Mengejar Bayangannya Sendiri Gak bisa Anda mundur Dia ikut mundur Anda maju Dia ikut maju Betul Bagaimana Menghilangkan Bayangan itu Gampang Jam 12 Siang Ketika Matahari Sedang Terik-teriknya Itu Anda Keluar rumah Anda Berdiri Anda Lihat sekitar Anda Ada Bayangan gak Gak ada Kenapa Matahari Pas di Ubun-ubun Anda Itu gak Gak ada Bayangan Sama sekali Itu Cara Menghilangkan Bayangan Penyinaran Kemuliaan Kemuliaan Alas semakin Nyata Semakin Besar Di dalam diri Anda Namanya Masalah Itu nanti Akan hilang Dengan sendirinya Amin Gak usah Pakai jurus Tengking Ya Gak usah Pakai jurus Tengking Betul gak Dengan adanya Anda bertumbuh Pengenalan Anda Kepada Tuhan Semakin Tinggi Semakin Besar Masalah Semakin Lenyap Di dalam Hidup Anda Setelah Yesus Pernah Kena Masalah Enggak Betul gak Dicobai Pernah Tapi Masalah Masalah Interen Gak Pernah Dalam Dirinya Kenapa Karena Ada terang Di dalam Dirinya Dia Bertumbuh Pengenalan Akan Bapak Sempurna Di dalam Dirinya Nah Niru Yesus Seperti Itu Ya Jangan Bergumul Dengan Masalah Bergumul Dengan Tuhan Bersekutunya Dengan Tuhan Apalagi Bergumul Dengan Masalah Pamer Sama Tuhan Bergumul Sendiri Bergumul Dengan Masalah Sendiri Lagi Bergumul Dengan Tuhan Amin Ketika Anda Bergumul Dengan Tuhan Menyatu Dengan Tuhan Anda Menjadi Mulia Menjadi Sempurna Sama Seperti Dia Apa yang terjadi Masalah Itu Nyingkir Dengan Sendirinya Amin Kamu akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itulah Yang akan Memerdekakan Kamu Yakubus 1 Ayat 23 Sebab Jika Seorang Hanya Mendengar Firman Saja Dan Tidak Melakukannya Ia Seumpama Seorang Yang Sedang Mengamat Amati Mukanya Yang Sebenarnya Di Depan Cermin Ya Anda Jangan Menggenapi Ayat Ini Mendengar Firman Tapi Tidak Melakukannya Ya Belajar Firman Bagus Ada Berapa Orang Sampai Pak Youtube Sudah Ada Belum Baru Selesai Belum Di Upload Belum Di Download Dulu Dari Zoom Cloud Zoom Baru Di Upload Youtube Itu Kan Butuh Waktu Baru Amin Udah WA Udah Telepon Pak Yang Tadi Masih Ada Udah Ada Belum Bagusnya Kerinduannya Bagus Saya Apresiasi Bagus Kerinduannya Untuk Mengulang Kebenaran Firman Tapi Semangat Menggebu Hanya Tahu Firman Itu Tanpa Anda Melakukan Dan Praktek Itu Seperti Orang Yang Bercermin Lalu Meninggalkan Cermin Ya Mengamat Amatinya Mukanya Yang Sebenarnya Di Depan Cermin Itu Tapi Enggak Mengalami Perubahan Dalam Dirinya Ya Hanya Membuat Sebuah Perbandingan Saja Kadang-kadang Ya Nah Sekarang Kita Mau Mulai Firman Itu Biar Mengubah Di Dalam Kehidupan Kita Sudara Perubahan Itu Akan Terjadi Hasil Sebuah Persekutuan Akan Menghasilkan Sebuah Peruh Perubahan Sudara Bapak bilang Inilah Waktu Penuhian Bapak katakan Aku ingin Melihat Anak-anakku Datang Ke Dalam Hadiratku Dengan Penuh Pengharapan Dan Kembali Dengan Kepenuhan Dengan Kepenuhan Mereka Boleh Datang Dan Diberkati Sehingga Memperoleh Kepenuhan Hidupku Ya Ini Hatinya Bapak Sudara Dia Mau Melihat Anak-anaknya Datang Kedalam Hadiratnya Penuh Dengan Pengharapan Sehingga Kembali Mengalami Kepenuhan Itu Tapi Sudara Ada Orang-orang Yang datang Sekedar Untuk Memperoleh Sedikit Pemuasan Kebutuhan Duniawi Mereka Lalu Pergi Lagi Meninggalkan Hadiratku Itu Yang membuat Bapak Ini Bikin Aduh Ada Orang-orang Yang datang Sekedar Memperoleh Sedikit Kepuasan Ya Nah Tentang Perkara-perkara Dunia Nanti Kalau sudah Puas Ya Tuhan Tolong Pulihkan Bisnisku Nanti Kalau sudah Bisnisnya Uleh Dia Tidak Lagi Ada Di dalam Hadirat Tuhan Ada Di hadirat Bisnisnya Ya Sibuk Dengan Hadirat Bisnisnya Itu Nah Saudara Saya ingat Satu Kali Ketika Saya Lagi Pelayanan Kedaerah Ada Seorang Penita Curhat Zaman Saya Begini Pak Ada Kejadian Pak Sangat Tragis Apa Itu Saya Kaget Gini Pak Jemaat Saya Baru Saja Meninggal Tragis 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 Semakin Penasaran Karena Dia Bila Gini Terus Apa Gini Itu Lalu Dia Cerita Padahal Awalnya Dia Itu Orang Yang Sangat Cinta Tuhan Boleh Dibilang Lagunya Siang Jadi Kenangan Malam Jadi Indian Impian Itu Cintaku Semakin Mendalam Menyalah Bagi Tuhan Beston Pagi Selalu Hadir Jam 4 Selesai Setengah 6 Satu Setengah Jam Dia Selalu Berlutut Menyembah Tuhan Nah Nanti Kebaktian Tengah Minggu Dia Datang Kebaktian Kaum Pria Dia Datang Ada Komsel Dia Datang Hari Minggu Dia Juga Datang Boleh Dihitung Dalam Satu Minggu Itu Kegiatan Harianya Beston Itu Tiap Hari Senin Sampai Sabtu Nah Itu Sudah 6 Kali Belum Kebaktian Kaum Bapak Belum Kebaktian Lagi Tengah Minggu Dan Kebaktian Boleh Dibilang Dia Ada Di Kereja 6 Tambah 3 Berapa 9 9 Kali Dalam Satu Minggu Datang Kepada Tuhan Tapi Sudah Tapi Pak Dia Setelah Tokonya Dia Rame Sekarang Beston Tidak Pernah Karena Dia Buka Toko Mulai Jam 5 Pagi Ya Nah Di daerah Itu Jam 5 Itu Orang Sudah Belanja Nah Jam 5 Pagi Ya Nanti Tutupnya Kadang-kadang Setengah 8 Malam Jadi Gereja Itu Sekarang Jadi Kalau Sempat Saja Boleh Dibilang Dia Hanya Kristen Napas Apa Itu Kristen Napas Natal Dan Pascah Nah Kalau Pascah Cari Telur Kalau Natal Masuk Kandang Kandang Di Bethlehem Ya Nah Malam Kudus Suni Senyap Nah Tapi Ya Saya Sudah Besukin Ayo Kembali Biar Cinta Mula Mula Itu Tumbuh Kembali Setia Kembali Kepada Tuhan Ya Setiap Saya Datang Seperti Itu Dia Hanya Temuin Saya Sebentar Lalu Dia Kerja Lagi Ya Saya Ngobrol Saya Lihat 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 Channel Lihat 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 Pamit Karena Takut Mengganggu Ya Mereka Kerja Belum Pulang Dia Langsung Ambil Duit Ini Pak Pandita Jadi Setiap Saya Cari Duit Ke sana Lama Lama Saya Besukin Karena Setiap Saya Datang Ujung Saya Ditempelin Segebok Duit Lihat 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 Mati Lihat Tragisnya Itu Apa Saya Tanya Gini Pak Tragisnya Dia Mati Ketika Ngitung Duit Pak Ketika Dia Ngitung Duit Dia Mati Gak Tau Alasannya Apa Entah Itu Kurang Atau Kelebihan Gak Tau Dia Kaget Jantungnya Berhenti Tapi Itu Yang Disaksikan Pada Saya Oleh Pendeta Teman Saya Ini Dia Mati Ketika Menghitung Duit Apa Yang Dia Cari Ada Di Tangannya Nyawanya Putus Disitu Ya Saya Bandingkan Dengan Hatinya Bapak Ini Gak Sedikit Anak Anak Alas Seperti Itu Ketika Dia Lagi Jobless Semuanya Tidak Ada Harapan Tokomu Sepi Usahamu Mau Bangkrut Anda Getol Cari Tuhan Bahkan Anda Relah Bu Dua Puasa Sebenarnya Apa Yang Anda Cari Kepuasan Jasmani Kepuasan Duniawi Harapan Mujur Satu Tuhan Pulihkan Usahaku Pulihkan Bisnisku Nanti Kalau Sudah Dipulihkan Karena Tekad Datang Kepada Tuhan Hanya Untuk Memperoleh Jawaban Solusi Dalam Bisnismu Itu Jamin Anda Akan Melupakan Tuhan Anda Sibuk Dengan Apa Yang Telah Diubah Tuhan Itu Membuat Bapak Sedih Hatinya Jadi Bapak Katakan Yang Kulihat Adalah Ada Orang Yang datang Sekedar Untuk Memperoleh Sedikit Pemuasan Kebutuhan Duniawi Mereka Lalu Pergi Lalu Meninggalkan Hadiratku Jangan Sampai Seperti Itu Dia Dia Memang Pemurah Dia Akan Mencukupi Dia Memberi Pengharapan Di Dalam Hidup Anda Motivasimu Jangan Sekedar Hanya Diselesaikan Masalahmu Ketika Datang Kepada Tuhan Amin Itu Itu Hanya Bonus Bapak 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 Apa yang Dienginkan Oleh Bapak Kalau Tidak Begitu Yang Ingin Kulihat Adalah Datang Untuk Memperoleh Kepenuhan Hidupku Seperti Handphone Yang Perlu Diisi Penuh Baterainya Sehingga Dapat Dipergunakan Dengan Sepenuhnya Nah Sudara Jadi Anda Datang Kepada Bapak Ini Dicas Gitu Sampai Baterainya Itu Full 100% Ketika Baterainya Ya Itu Full 100% Nanti Baterai Ini Bisa Menunjang Semua Program Program Yang Ada Di Dalam Handphone Itu Ya Nah Bapak Berkata Lagi Aku Ingin Memakai Hidup Mereka Dengan Seluruh Kapasitas Mereka Agar Sepenuhnya Terisi Mereka Harus Diisi Sepenuh Waktu Yang Dibutuhkannya Di Hadirat Di Hadiratku Berapa Lama Sudara Sampai Penuh Di Dalam Hadirat Allah Itu Tergantung Jenis Baterainya Juga Ya Sekarang Ada Baterainya Yang Cepat Ya Gak Sampai Satu Jam Gitu Ya Itu Sudah Penuh Tapi Ada Baterai Yang Lama Itu Kadang Butuh Waktu Tiga Atau Empat Jam Baru Penuh Juga Itu Tergantung Saudara Ya Kepenuhan Itu Sampai Anda Merasakan Memang Sudah Penuh Ya Nah Mereka Mereka Datang Untuk Memperoleh Jawaban Sekedar Kebutuhan Daging Mereka Akan Sedikit Diberkati Dan Menjadi Kebiasaan Bagi Mereka Akan Menjadi Gangguan Terus Menerus Bagi Surga Kemudian Kembali Lagi Kepada Level Mereka Yang Lama Bapak Bapak Bilang Aku Busan Dengan Orang Orang Seperti Itu Aku Busan Dengan Orang Orang Seperti Itu Ya Nah Sekarang Kalau Niat Anda Kondisi Anda Seperti Itu Sebenarnya Bapak Itu Busan Lu Lagi Lu Lagi Ya Nah Saudara Lu Lagi Lu Lagi Ya Apa Kemarin Supaya Bisnisnya Lancar Hari Ini Apa Lagi Lu Lagi Lu Lagi Jadi Bapak Itu Sampai Bosan Dengan Orang Seperti Itu Bosan Itu Artinya Apa Dia Sebenarnya Tidak Mengharapkan Anda Disitu Bukan Cepat Lu Pergi Dari Depanku Tapi Kalau Anda Yang Dirindukan Oleh Tuhan Dia Tidak Bosan Dengan Anda Dia Pengen Lama Lama Juga Dengan Anda Nah Anda Pengen Jadi Orang Yang Bagaimana Di Depan Dia Yang Membuat Bapak Bosan Atau Bapak Kangen Dengan Anda Ketika Anda Nongol Di Adapan Bapak Lalu Bapak Bapak Aduh Gue Tunggu Dari Tadi Itu Tapi Kalau Anda Yang Membosankan Itu Anda Baru Unyu 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 Gitu Lu Lagi Lu Lagi Eh Cepet Cepet Entah Apa Dikasih Nah Saudara Jangan Sampai Kondisinya Seperti Itu Ya 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 Nah Itu Kata Bulis Amin Pengen Bapak Kangen Sama Saya Nah Kalau Bulis Pengen Bapak Kangen Sama Ibu Bulis Ubah Motivasinya Amin Sampai Ketika Bulis Ini Datang Gitu Aduh Sudah Kangen Nak Iya Aku juga Kangen Kangen Sama Kangen Nah Ayo Diubah Ya Apa Ketika Kita Datang Kepada Bapak Ini Dalam Hadiratnya Jangan Hanya Membawa Beban Hidupmu Tapi Bawa Hatimu Untuk Siap Diisi Sepenuh Penuhnya Dengan Kepenuhan Dia Sehingga Rencana Allah Bisa Terealisasi Di dalam Kehidupan Kita Ya Bapak Tadi Katakan Aku Bosan Dengan Orang Orang Seperti Itu Harus Terjadi Terobusan Dalam Tingkatan Rohani Anak Anakku Ya Harus Ada Kebangunan Rohani Dalam Bidang Pertumbuhan Rohani Dan Hal Ini Amat Mendesak Bukan Hanya Dalam Bidang Kesembuhan Atau Dalam Pertobatan Bapak Katakan Aku Ingin Engkau Siapkan Orang Orang Percaya Untuk Maksud Ini Menjadi Pengajar Pengajar Menjadi Pengkutbah Pengkutbah Dan Contoh Untuk Anak Anakku Yang Lain Amin Nah Sudara Kami Sedang Mencetak Para Pengajar Pengajar Yang Baru Mencetak Para Pengkutbah Pengkutbah Yang Pengkutbah Bukan Hanya Pengkutbahkan Tentang Yesus Tapi Hidup Mau Dipakai Untuk Berkutbah Oleh Dia Menjadi Pengkutbah Pengkutbah Yang Militan Yang Mengerti Tentang Bapak Memberitakan Hatinya Bapak Muncul Dari Orang Orang Yang Belajar Malam Hari Ini Jangan Hanya Menjadi Pendengar Yang Budiman Sudah Banyak Budiman Bahkan Bis Budiman Nah Jangan Hanya Senang Jadi Pendengar Yang Budiman Amin Anda Bertumbuh Siapa Siap Jadi Pengajar Ya Siapa Siap Jadi Pengkutbah Muncul Nanti Kalau Anda Sudah Mulai Ya Ketemu Orang Dan Mulai Ada Kesempatan Untuk Mengajar Lapor Kepada Kami Ya Nah Nanti Kami Arahkan Kami Mentorin Bapak Ibu Saudara Ya Supaya Pak Nah Supaya Pengajarannya Juga Bisa Sinkron Dengan Revival Total Ministry Seperti ini Ya Ayo Jadi Pengajar Pengajar Juga Ya Nah Saudara Lanjut Harus ada Kebangkitan Besar Dalam Pertumbuhan Untuk Mencapai Sebuah Kematangan Masa Tuaian Itu Sudah Dekat Benihnya Harus Dimatangkan Dahulu Sebelum Masa Tuaian Itu Datang Aku Mau Melihat Kelimpahan Benih Matang Pada Masa Tuaian Yang Akan Datang Amin Nah Anda harus Matang Duluan Ketika Masa Penuaian Itu Tiba Anda Belum Matang Anda Tidak Direkrut Oleh Alah Untuk Jadi Pekerja Pekerja Yang Menuai Amin Jangan Anda Dituai Lagi Setelah Anda Dituai Anda Harus Mulai Jadi Benih Yang Matang Benih Yang Matang Itu Nanti Akan Menjadi Penuai Menuai Tuaian Berikutnya Dan Ini Waktunya Mendesak Kenapa Saudara Kebangunan Rohani Akan Terjadi Luar Biasa Tapi Kita Lihat Ketika Tuaian Itu Ada Ternyata Pekerjanya Kurang Tuhan Tuhan Katakan Dalam Lukas 10 Ayat 2 Ya Katanya Kepada Mereka Tuaian Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Karena Itu Mintalah Kepada Tuhan Pemilik Tuaian Supaya Ia Mengirimkan Pekerja Pekerja Untuk Tuaian Itu Ya Wahyu 15 Seorang Malaikat Lain Keluar Dari Baik Suci Dan Ia Berseru Dengan Suara Nyaring Kepada Dia Yang Duduk Di Atas Awan Itu Ayunkan Sabit Itu Dan Tuailah Karena Sudah Tiba Saatnya Untuk Menuai Sebab Tuaian Di Bumi Itu Sudah Masa Amin Saudara Inilah Masa Penuai Anda Lihat Ladang Ladang Di Sekitar Anda Kalau Ada Orang Orang Yang Berteriak Minta Tolong Jangan Anda Ikut Ikut Minta Tolong Anda Menjadi Perpanjangan Tangan Allah Untuk Menolong Mereka Amin Ketika Mereka Mencari Allah Anda Tampil Sebagai Allah Duta Kerajaan Allah Mewakili Allah Hadir Di Tengah Tengah Mereka Menjadi Jawaban Bagi Mereka Semuanya Amin Bertumbuh Sampai Kesitu Ya Nah Dicetak Untuk Menjadi Jawaban Bagi Orang Orang Sekitar Anda Ketika Saudaramu Berteriak Siapa Yang Menjawab Anda Karena Ada Tuhan Di Dalam Anda Anda Mengalami Kepenuhan Allah Sekarang Allah Bermanifestasi Di Anda Anda Mulai Menuhai Mereka Karena Andalah Pekerjanya Sebahian Setelah Anda Tuhai Anda Bawa Kepada Allah Amin Kita Penuhai Penuhai Semuanya Kita Penuhai Penuhai Semuanya Ya Ini Tahun 2021 2021 Ya Sudah Mau Berakhir Akan Masuk Tahun Baru 2022 Ya Ayo Saudara Kalau Masa Persiapan Anda Mungkin Sampai 2001 2022 Kalau Tuhan Bilang Permulaan Tahun Itu Adalah Tahun Penuayan Apakah Anda Sudah Siap Menuhi Atau Belum Persiapkan Diri Anda Ya Anda Terus Kolokan Terus Tidak Bertubus Tetap Berpikir Seperti Kanak Kanak Nanti Anda Bukan Penuhai Tapi Anda Tewai Lagi Nanti Ya Ditewai Oleh Orang Lain Lagi Gitu Ya Nah Saya Harap Bapak Sudara Kita Akan Menjadi Kawan Sekerja Kita Bergandingan Tangan Untuk Menyongsong Mengambil Tewaian Besar Di depan Mata Kita Amin Pulau-pulau Menantikan Anda Ya Alor Menantikan Anda Kupang Menantikan Anda Ambon Menantikan Anda Papua Menantikan Anda Jawa Menantikan Anda Nah Pekan Baru Menantikan Anda Nge Bukan Sebuah Kebetulan Anda Ada Di Tempat Itu Anda Ditunjuk Kalau Anda Dimenangkan Lebih Dahulu Itunya Itu Artinya Anda Adalah Buah Sulungnya Amin Nah Atau Dibilang Anak Anak Sulung Yakubus 1 18 Atas Kehendaknya Sendiri Ia Telah Menjadikan Kita Oleh Firman Kebenaran Supaya Kita Pada Tingkat Yang Tertentu Menjadi Anak Sulung Di Antara Semua Cipta An Amin Jadi Anda Yang Menang Duluan Anda Yang Bertobat Duluan Anda Yang Mengerti Kebenaran Lebih Dulu Ini Anda Disebut Anak Sulung Ya Sebentar lagi Akan lahir Adik Anda Ya Nah Anda Sulung Anda Sulung Jadi Anak Sulung Sulung Lahir Lebih Dulu Dipersiapkan Untuk Menolong Kelahiran Generasi Berikutnya Amin Nah Sudara Bapak Katakan Sekali lagi Begini Ketika Masa Tuwayan Datang Buah Sulung Adalah Yang Paling Enak Rasanya Sudara Demikian Pula Tuwayan Buah Sulung Dalam Kebangunan Rohani Yang Akan Datang Akan Melakukan Banyak Mujidat Dan Tanda Ajaib Yang Besar Yang Akan Menarik Banyak Orang Berlutut Di Kaki Anakku Ya Nah Buah Sulung Itu Buah Yang Matang Di Pohon Ya Buah Matang Di Pohon Tahu Nggak Ya Jadi Mungkin Mangga Tata Sudah Berbuah Banyak Tata Ada Yang Matang Duluan Ya Dia Bukan Panen Raya Masih Mentah Mentah Di Ambilin Lalu Dikarbit Lalu Dijual Bukan Dia Matang Di Atas Pohon Wah Sedera Itu Rasanya Beda Ya Dengan Yang Karbitan Seperti Itu Mereka Yang Mau Bertumbuh Lebih Cepat Menjadi Dewasa Lebih Dulu Menjadi Buah Sulung Rasanya Lebih Beda Daripada Mereka Yang Menjadi Buah Buah Susulan Berikutnya Ya Tuhan 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 Akan Melihat Memakai Kehidupan Orang Yang Mengalami Buah Sulung Tadi Ini Dengan Disertai Mujijat Dan Tanda Tanda Ajaib Yang Besar Sehingga Menarik Banyak Orang Untuk Berlutut Di Bawah Kaki Tuhan Ya Mereka Yang Matang Akan Dilibatkan Dalam Penuaian Jiwa Jiwa Dan Akan Terjadi Sukacita Yang Amat Besar Di Seluruh Sukacitaku Dan Membawa Tuayan Jiwa Jiwa Ke Dalam Lumbungku Dan Sorak Sukacita Dari Mereka Yang Menerima Keselamatan Karena Anugerahku Ya Ini Pesan Bapak Ini Bagus Sekali Ya Jadi Akan Ada Dua Tahap Penuaian Sudara Tuayan Buah Sulung Dan Tuayan Umum Sesudahnya Nah Kira-kira Anda Mau Yang Mana Mau Menjadi Tuayan Buah Sulung Atau Tuayan Umum Sesudahnya Kalau Saya Mau Bertumbuh Lebih Cepat Supaya Saya Menjadi Tuayan Buah Sulung Ya Nah Tergantung Bapak Ibu Sudara Kalau Bapak Ibu Sudara Santai Lamban Terus Ya Anda Akan Jadi Tuayan Umum Ya Tidak Pernah Mengalami Menjadi Tuayan Buah Sulung Nantinya Ya Nah Berbahagialah Mereka Yang ikut Di dalam Tuayan Pertama Mereka Akan Menikmati Hak Mempergunakan Seluruh Kuasa Dan Kemuliaanku Ya Akan Akan Ada Kepuasan Penuh Dalam Mengumpulkan Berkas Berkas Tuayan Karena Itu Masuklah Kedalam Hadiratku Ya Untuk Diisi Sepenuhnya Dengan Kuasa Kemuliaanku Ya Sekarang Pertanyaannya Kapan Sih Masa Itu Tiba Kalau Lihat Ceritanya Kan Enak Banget Ya Wow Aku Mau Bertumbu Cepat Jadi Buah Sulung Itu Sudah Masa Itu Belum Ditetapkan Sekarang Bapak Berkata Aku Masih Menunggu Sesuatu Terjadi Di Bumi Sekarang Roku Sedang Mempersiapkan Sejumlah Orang Dan Bila Itu Siap Aku Akan Menentukan Suatu Batas Waktu Sesudah Itu Siap Atau Tidak Tak Akan Ada Penundaan Lagi Saat Ini Adalah Waktu Waktu Yang Amat Kritis Bagi Semua Hamba Hambaku Ya Nah Sudara Ini Masa Masa Persiapan Siapa Yang Siap Mereka Akan Ikut Direkrut Seperti Itu Yang Tidak Mempersiapkan Diri Waktu Itu Hilang Begitu Saja Ya Nah Sudara Jadi Ketika Kita Datang Ke Hadirat Allah Jangan Terus Mikir Mau Berbuat Ini Mau Berbuat Itu Kita Harus Mulai Belajar Untuk Mendengarkan Intuisi Intuisi Itu Apa Si Suara Hati Suara Hati Kita Ini Mendengarkan Intuisi Terlebih Dahulu Dimana Mana Orang Kristen Baru Diajar Untuk Membaca Dan Merenungkan Alkitab Setiap Hari Sebagai Sarana Pertumbuhan Rohani Mereka Cara Ini Dianggap Cara Yang Sudah Seharusnya Dilakukan Demikian Ya Nah Mereka Memakai Ayat Ini Sementara Itu Sampai Aku Datang Bertekunlah Dalam Membaca Kitab Kitab Suci Dalam Membangun Dan Mengajar Ya Lalu Disuruh Membaca Alkitab Ada Pola Program Ya Bagaimana Satu Tahun Selesai Selesai Satu Alkitab Ada Sampai Ada Sampai Dipercepat Lagi 6 Bulan Selesai Satu Alkitab Ya Satu Hari Berapa Fatsal Kalau Macam Gitu Ya Kalau Anda Mulai Ikutin Nanti Selesai Dalam 6 Bulan Satu Alkitab Selesai Setahun Dua Kali Baca Alkitab Ya Tapi Saya Lihat Sudara Orang Orang Yang Sudah Berkali Kali Membaca Alkitab Mereka Juga Tidak Bertumbuh Malah Lebih Banyak Yang Jadi Ahli Taurat Tahu Tentang Alkitab Tapi Tidak Menghidupi Alkitab Karena Ayat Ayat Itu Hanya Ditaruh Di Pikiran Dengan Anda Bergegas Mengejar Target Membaca Seperti Itu Kapan Anda Taruh Di Hatimu Kapan Anda Punya Waktu Untuk Merenungkannya Ya Pola Makanya Tidak Langsung Banyak Begitu Saya Lebih Kepada Satu Ayat Satu Perikop Satu Perikop Itu Saya Baca Saya Mula Renungkan Dari Satu Perikop Ini Nanti Ada Satu Ayat Kalau Tidak Satu Ayat Mungkin Hanya Satu Kalimat Saja Yang Menjadi Rema Dan Itulah Materi Yang Boleh Saya Renungkan Dan Saya Tidak Fokus Pada Ceritanya Saya Fokus Pada Kalimat Atau Satu Ayat Yang Roh Kudus Hidupkan Menjadi Rema Bagi Saya Oleh Saya Renungkan Disitulah Tuhan Mulai Berbicara Banyak Maksudnya Begini Maksudnya Begitu Ya Besok Saya Lanjutkan Lagi Baca Perikop Berikutnya Nah Nanti Ada Lagi Satu Ayat Ya Saya Bukan Anti Membaca Alkitab Penuh Enggak Saya Sendiri Boleh Dibilang Saya Sudah Membaca Alkitab Lebih Dari Sepuluh Kali Sampai Habis Lebih Dari Sepuluh Kali Saya Bukan Anti Membaca Alkitab Sampai Habis Enggak Saya Membaca Alkitab Lebih Dari Sepuluh Kali Ya Tapi Saya Lebih Baik Sekarang Setelah Berikutnya Ini Saya Tidak Mengejar Target Terus Nanti Bangga Bangga Lu Sudah Membaca Alkitab Berapa Kali 100 Kali 1000 Kali Nah Sekarang Apa yang Membedakan 100 1000 Atau 1 Juta Kali Anda Enggak Menghidupikan Perjumah Bukan Hanya Tahu Tentang Ayat Itu Lama Lama Anda Menjadi Konkordansi Jalan Tentang Orang Orang Yang Hafal Ayat Membaca Ayat Sering Seperti Itu Kadang Saya Manfaatkan Kalau Itu Jadi Tim Saya Kalau Saya Lupa Ayat Eh Tolong Ayat Mana Dia Mengingatkan Uji Tuhan Ada Konkordansi Jalan Ayat Di Sini Ya Terima Kasih Ya Tapi Saya Mulai Melihat Kamu Banyak Apal Ayat Tapi Kenapa Ayat Itu Tidak Mengubah Hidup Ya Dia Tau Tapi Tidak Mengalami Tentang Hal Itu Nah Sekarang Kita Mulai Berubah Ya Memang Ada Ayatnya Bertumbuh Dengan Membaca Kitab Kitab Suci Itu Ya Tapi Bapak Bilang Begini Sedara Sebagai Sarana Mengenal Isi Alkitab Memang Amat Baik Namun Dalam Mengetahui Seluruh Pikiran Allah Itu Bukanlah Metode Yang Benar Lagi Sebaliknya Metode Ini Mengandung Kesalahan Yang Besar Dengan Merenungkannya Nanti Akan Terbukalah Kesempatan Untuk Interpretasi Menurut Pikiran Sendiri Sendiri Ya Nah Jadi Orang itu Cenderungannya Bikin Apa Interpretasi Menurut Saya Ayat Ini Begini Ya Nah Metode Ini Sebenarnya Sudah Salah Nah Nanti Kita Lihat Ya Baca Dulu Ayatnya 2 Petrus 1 20 Yang Terutama Yang Harus Kamu Ketaui Yalah Bahwa Nubuat Nubuat Dalam Kitab Suci Tidak Boleh Ditafsirkan Menurut Kehendak Sendiri Sebab Tidak Pernah Nubuat Dihasilkan Oleh Kehendak Manusia Tetapi Oleh Dorungan Roh Orang Orang Berbicara Atas Nama Allah Amin Jangan Pernah Menafsirkan Alkitab Menurut Kehendak Sendiri Ayat Ayat Di Alkitab Itu Bisa Anda Pelinter Kalau Anda Mau Membelah Diri Anda Supaya Orang Takut Anda Bisa Gunakan Ayat Alkitab Saya Dulu Ingat Ketika Saya Masih Sekolah Alkitab Kalau kita Berantem Berantem Pakai Ayat Jadi Dia Kirim Ayat Saya Balas Ayat Lagi Jadi Semuanya Main Ayat Ada Orang Pacaran Juga Main Ayat Apa Yang Kita Janjikan Tuhan Ada Di Antara Kita Kalau Marah Bicaramu Kurang Ajar Tentang Aku Ada Juga Begitu Ada Macem-macem Ayat Ayat Nah Itu Tinggal potong Ayat Potong Ayat Sekarang Ayat Ayat Itu Bisa Anda Arahkan Kemana Dulu Saya Sebelum Bertobat Sudah Tahu Ayat Jadi Nanti Kalau Saya Mau Membelah Diri Ya Ada Jemaat Ngomong Saya Pakai Ayat Jemaat Tidak Bisa Ngomong Saya Tapuk Pakai Ayat Itu Ayat Itu Saya Tapsirkan Saya Gunakan Untuk Melindungi Kesalahan Saya Ya Kadang-kadang Orang Kutbah Juga Begitu Dapat Informasi Dari Ayat Ya Untuk Apa Untuk Ngindir Orang Lain Bisa Eh Ayatnya Mana Untuk Apa Untuk Si A Itu Nah Kadang-kadang Banyak Juga Pengkutbah Pengkutbah Yang Dapat Pesan Sponsor Ya Mungkin Gini Ada Suami Istri Suaminya Istrinya Pengen Pengen Apa Ya Pengen Negur Suaminya Atau Mempermalukan Suaminya Dia Telepon Pendetanya Pendetanya Dikasih bocoran Tentang Keadaan Suaminya Ya Nah Nanti Supaya Pendetanya Negur Dari Membar Bukan Rema Sudah Tapi Dia dapat Bocoran Dari Istrinya Istri Suaminya Tadi Benar Sudah Dari Membar Pendetanya Bulang Sudara Ayat Ini Gini Jangan Gitu Gitu Istrinya Sotok Dia Tuk Bermat Tuhan Tuh Ferman Tuhan Jadi pinjem Mulat Ada Orang Seperti Itu Juga Jadi Menapsirkan Ferman Seenaknya Saja Ya Alkitab Tadi Mengatakan Ya Dalam 2 Petrus 1 20 Kitab Suci Tidak Boleh Ditapsirkan Menurut Kehendak Sendiri Jadi Sekarang Pola Saya Metode Baru Saya Begini Kalau Saya Mau Khutbah Saya Ambil Satu Ayat Saya Tanya Ma Yang Punya Ayat Bapak Ayat Ini Maksudnya Apa Saya Nggak Napsirkan Sendiri Ya Roh Kudus Beritahu Artinya Ini Nah Roh Kudus Kasih Tahu Nah Seperti Itu Ya Jadi Jangan Pernah Mengolah Ayat Ayat Perman Tuhan Dengan Pikiran Anda Sendiri Ini Kayaknya Cocok Buat Bagus Untuk Orang Orang Yang Ada Di Mana Namanya Oh Banyumas Wah 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 Ini Cocok Untuk Orang Bandung Ini Cocok Untuk Orang Rio Nah Jangan Saudara Jangan Nembak Orang Dengan Ayat Ayat Itu Jangan Tafsirkan Ayat Seenak Sendiri Amin Nah Saudara Bagaimana Benarnya Yang Seharusnya Adalah Mulai Dengan Intuisi Dan Menuliskannya Sesudah Itu Meminta Roh Kudus Untuk Meneguhkan Dengan Ayat Ayat Di Dalam Dari Alki Dari Alkitab Amin Ibrani 6N4 Sebab Mereka Yang Pernah Diterangi Hatinya Yang Pernah Mengecap Karunia Surgawi Dan Pernah Mendapat Bagian Dalam Roh Kudus Dan Yang Mengecap Firman Yang Baik Dari Allah Dan Kuasa Dunia Yang Akan Datang Namun Murtad Lagi Tidak Mungkin Dibaharui Sekali Lagi Supaya Bertobat Sebab Mereka Menyalipkan Lagi Anak Allah Anak Allah Bagi Diri Mereka Dan Menghinanya Di Depan Umum Ini Diterangi Hatinya Ya Dia Akan Menerangi Menyingkapkan Memberitahu Kepada Bapak Ibu Saudara Maknanya Apa Amin Nah Saudara Ada yang Tanya Gimana Pak Sekarang Dengan Pengakuan Pengakuan Iman Yang Menggunakan Ayat Ayat Alkitab Itu Ya Dalam Doa Comot Satu Ayat Lalu Berdiri Di Atas Firman Ya Berdiri Di Atas Firman Nah Bagaimana Dengan Pengakuan Iman Kita Bahas Sedikit Ya Pengakuan Iman Pengakuan Iman Itu Memang Sangat Baik Dan Memang Berhasil Dalam Banyak Hal Tapi Bapak Berkata Aku Ingin Engkau Melihat Lebih Teliti Bagaimana Cara Kerjanya Anakku Ya Memang Pengakuan Iman Itu Baik Menghasilkan Banyak Hal Tapi Sekarang Kita Bedah Malam Hari Ini Kita Lihat Bagaimana Mekanisme Cara Kerja Daripada Sebuah Pengakuan Iman Itu Ketika Anda Melakukan Pengakuan Iman Ya Engkau Mengubah Logos Menjadi Rema Dengan Mengulang Ulang Terus Menerus Firmanku Itu Adalah Usaha Mental Untuk Mencamkan Firmanku Kedalam Hati Seseorang Itu Juga Yang Dilakukan Semua Orang Orang Kudusku Di Masa Perjanjian Lama Waktu Itu Memang Metoda Terbaik Pada Zaman Itu Tapi Hal Baru Telah Datang Semua Kerja Mental Harus Digantikan Oleh Pekerjaan Roh Engkau Harus Semakin Banyak Mengandalkan Roh Kudusku Yang Akan Mengingatkan Hal-hal Yang Akan Aku Katakan Kepadamu Dari Firmanku Dan Bahkan Akan Memberi Keterangan Dan Pemahaman Melalui Powah Iwan Ya Nah Saudara Kita Mulai ganti Bagi Anda Yang Masih Suka Pengakuan Iman Jangan Terus Anda Lakukan Pengakuan Iman Saya Kadang-kadang Membawa Atau Mengajak Orang Untuk Pengakuan Iman Tujuannya Hanya Satu Mengubah Definisi Yang Sudah Baku Di Dalam Diri Orang Itu Pemahaman Dia Tetap Merasa Dirinya Sakit Karena Dokter Semua Sudah Mengatakan Bahwa Dia Sakit Ya Pokoknya Aku Ini Orang Sakit Ya Nah Ketika Saya Mau Bicara Dengan Dia Saya Bilang Coba Bilang Siapa Bilang Saya Sakit Oleh Bilir-bilurnya Saya Sudah Sembuh Sebenarnya Apa yang Saya Lakukan Saya Mengangkat Orang Itu Dari Tempat Yang Menjadi Definisi Dia Itu Aku Si Sakit Sekarang Ngomong Aku Orang Sehat Di Dalam Yesus Ya Nah Kesadaran Dia Sakit Saya Geser Dengan Pengakuan Iman Tapi Itu Enggak Dilakukan Ulang-ulang Terus Enggak Itu Hanya Menggeser Kesadaran Anda Saja Selebihnya Bagaimana Anda Sembuh Bukan Karena Anda Pengakuan Iman Ketika Anda Sudah Merasa Ngerti Anda Orang Sembuh Tapi Penyakit Masih Menjala Dalam Diri Anda Tapi Anda Sudah Bisa Bilang Orang Beriman Bukan Hidup Dari Kenyataan Atau Perasaan Tapi Apa Kata Tuhan Sekarang Anda Tanya Tuhan Kenapa Masih Terasa Begini Tuhan Aku kan Sudah Sembuh Tuhan Nanti Akan Bilang Gini Ya Lakukan Seperti Naaman Mandi Di Bengawan Sulu Umpama Itu Mumpung Lagi Banjir Sana Sana Mandi Selupkan Dirimu Di sana Sepuluh Kali Nanti Pada Sepuluh Kali Kamu Akan Sembuh Umpama Gitu Umpama Ini Contoh Kan ada Rema Seperti Itu Ketika Elisa Didateng Naaman Dia Bukan Tumpang Tangan Gak Dikasih Minyak Urapan Seluruh Mandi Dikali Sungai Yordan Yang Kotor Nah Disitu Itu Sebenarnya Gak ada Di Ayat Orang Sembuh Mana ada Ayat Orang Sembuh Harus Mandi Di Sungai Ada Coba Cari Ada Metodenya Ada Ada Tapi Kenapa Naaman Bisa Sembuh Karena Dia Dengerin Omongan Elisa Bukan Berdiri Di Atas Ayat Bukan Berdiri Di Atas Ayat Amin Nah Bagaimana Elisa Menyehatkan Air Di Jericho Coba Caranya Gimana Ada Ayatnya Dia Pakai Ayat Enggak Katakan Kepada Air Itu Bagaimana Musa Membelah Laut Ada Ayatnya Pakai Ayat Enggak Dia Ngikutin Perintahnya Tuhan Amin Ketika Tuhan Menyuruh Dia Lakukan Mujijat Itu Terjadi Amin Jadi Wayoutnya Solusinya Bukan Pengakuan Iman Pengakuan Iman Itu hanya Menggeser Kesadaran Anda Amin Ketika Ketika Anda Sudah Keluar Dari Daerah Sakit Itu Untuk Membuktikan Anda Benar-benar Jadi Orang Sehat Sekarang Berikutnya Nanti Ada Rema Yang Akan Menuntun Anda Ya Nah Sekarang Coba Doanya Diubah Ya Ikutin Pola Doa Ini Coba Seperti Ini Minta Kepada Roh Kudus Untuk Mengulang Vermanku Di Dalam Dirimu Bukan Dengan Kekuatan Sendiri Tetapi Dengan Kekuatan Roh Kudus Itu Juga Akan Menumbuhkan Kepercayaan Kepada Roh Kudus Lebih Cepat Akibatnya Adalah Bahwa Engkau Lebih Bergantung Kepada Dia Lebih Banyak Daripada Kepada Dirimu Sendiri Sendiri Ya Nah Kalau Anda Comot Ayat Kalau Anda Ulang 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 Terus Bisa Anda Comot lagi Ayat yang lain Anda Ulang 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 Lagi Siapa yang Milih Ayat itu Anda Ya Sekarang Kalau memang Anda harus mengulang Ulang Bukan Karena Anda Mau Milih Ayat itu Enggak Roh Kudus Akan Ingatkan Satu Ayat Lalu Itu Diputar Oleh Roh Kudus Sampai Tidur Pun Anda Masih Tengiyang Terus Dengan Ayat itu Siapa yang sudah Ngalamin Begitu Ya Itu Cara kerja Roh Kudus Metode Yang Baru Sampai Anda Tinggal Ngomong Amen Ketika Anda Agri Anda Setuju Dengan Apa Yang Dinyatakan Oleh Roh Kudus Diulang Ulang Kepada Anda Itu Perubahan Terjadi Mujijat Terjadi Nah Bilangan 15 37 Sampai 39 Kita Lihat Tuhan Berbiman Kepada Musa Berbicara Kepada Orang Israel Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Mereka Harus Membuat Jumai Jumai Pada Punca Baju Mereka Turun Temurun Dan Dalam Jumai Jumai Punca Itu Haruslah Dibubuh Benang Ungu Kebiru Biruan Maka Jumai Itu Akan Mengingatkan Kamu Apabila Kamu Melihatnya Kepada Segala Perintah Tuhan Sehingga Kamu Melakukannya Dan Tidak Lagi Menurut Hatimu Atau Matamu Sendiri Seperti Biasa Kamu Perbuat Dalam Ketidak Setiaan Terhadap Tuhan Ini Tuhan Sudah Menggambarkan Dulu Jadi Dalam Bangsa Israel Dulu Dia Membuat Jumai Jumai Lalu Itu Jumai Jumai Ini Ada Benang Keungungan Itu Nah Dalam Jumai Jumai Itu Nanti Akan Mengingatkan Kamu Mengingatkan Nah Jumai Jumai Ini Sebenarnya Gambaran Daripada Datangnya Roh Kudus Dalam Perjanjian Baru Yohanes 14 Etnam Tetapi Penolong Yang Ya Yaitu Roh Kudus Yang Akan Dutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajar Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Yohanes 14 26 Jadi Apa yang Bapak Ingatkan Apa Bapak Katakan Nanti Akan 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 Diulang Lagi Oleh Roh Kudus Diingatkan Oleh Roh Kudus Ya Nah Sedara Sekarang Sebagai Ganti Doa Permohonan Atau Pengakuan Iman Untuk Memperoleh Urapan Baru Dari Bapak Kita Sebaliknya Katakan Begini Tuhan Ya Tuhan Yesus Silahkan Ambil Alis Seluruh Diriku Sekarang Hadirlah Dengan Seluruh Pribadimu Kuasa Dan Kemuliaan Ya Kalau Anda Sering Dengar Saya Doa Bapak Bani Yesus Roh Kudus Take Over Ambil Alis Ada Lagu ya Kau Ambil Alis Seluruh Hidupku Amin Ambil Alis Banyak Orang Kadang Ngering Nyanyi Kau Ambil Alis Tapi Kayak Orang Orang Jadi Jadi Dilepas Kepala Anda Pegang Ekornya Kalau Anda Sudah Serahkan Dia Ambil Alis Anda Tidak Punya Hak Lagi Atas Apa Yang Sudah Anda Berikan Serahkan Kepada Dia Semua Sekarang Tergantung Ya Keputusannya Dia Yang Memutuskannya Amin Nah Saudara Untuk Kita Boleh Dikoreksi Lebih Lagi Diarahkan Oleh Bapak Ketika Kita Ada Di Dalam Hadiratnya Bersekutu Dengan Dia Satu Hal Untuk Menutup Kita Malam Hari Ini Ya Mintalah Supaya Tuhan Menyelidiki Kita Selidikilah Hatiku Tuhan Karena Segala Sesuatu Yang Kita Usahakan Atau Kita Kerjakan Tidak Satupun Yang Sempurna Allah Mau Mengerjakan Segala Sesuatu Baik Hal-hal Yang Di Luar Atau Yang Di Dalam Diri Kita Juga Sekalipun Kebiasaan Orang Dunia Untuk Mawas Diri Atau Introveksi Juga Bukan Hal Yang Dibenarkan Lagi Bagi Kita Untuk Menyelidiki Diri Sendiri Apa Yang Terjadi Bila Seseorang Mawas Diri Mereka Cenderung Untuk Mencari Kesalahan Di Dalam Diri Mereka Sendiri Atau Mengabekan Hal-hal Yang Menurut Pertimbangan Sendiri Sudah Dianggap Benar Roh Kudus Diberikan Di Dalam Kita Untuk Menyelidiki Isi Hati Kita Amin Nah Sudara Jangan Lagi Anda Suka Instrupeksi Menyelidiki Diri Anda Sendiri Kalau Anda Menyelidiki Diri Anda Sendiri Dan Nanti Anda Akan Mengalami Kesalahan Kesalahan Juga Itu Tergantung Kondisi Atau Mood Anda Kalau Orang Moodnya Lagi Baik Dia Akan Bisa Berpikir Baik Kalau Dia Lagi Jenih Dia Bisa Berpikir Jenih Tapi Kalau Dia Lagi Galau Kacau Lalu Mencoba Untuk Menyelidiki Apa Yang Dia Ambil Apa Yang Dia Lakukan Itu Nanti Ada Kekacauan Semuanya Juga Belajar Seperti Daud Bagi Ayat Penutup Kita Malam Hari Ini Masmur 139 Ayat 23 Dan 24 Selidikilah Aku Ya Allah Dan Kenalilah Hatiku Ujilah Aku Dan Kenalilah Pikiran Pikiranku Lihatlah Apakah Jalanku Serong Dan Tuntunlah Aku Di Jalan Yang Gakal Amin Sudara Kita Mulai Belajar Berani Berkata Tuhan Selidiki Aku Lihat Hatiku Kenali Aku Tuhan Apakah Jalanku Serong Tuntunlah Aku Di Jalan Yang Benar Amin Bagus Sudara Puji Tuhan Kita Sudah Selesaikan Materi Tentang Persekutuan Pribadi Kita Silahkan Untuk Mengulang Kembali Pelajaran Ini Kita Akan Tibur Nanti Sampai Awal Januari 2022 Nanti Bhandisus Berkati Kita Semuanya Amin Bhandisus